Halo sahabat Ongkepo, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah men-subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pemeran utama sinetron Samudra Cinta, yakni Heiko Panerpeken dan Ranggajob. Mereka berdua ini memang sudah tak asing lagi di telinga para fans Heijobber maupun para penggemar Samudra Cinta. Karena kemampuan mereka dalam berakting, sukses membuat para fans menjadi baper karena kebersaan mereka. Namun kebersaan mereka berdua ini tentunya no gimmick dan no settingan. Hal ini dikarenakan kebersaan mereka berdua sering disorot kamera di lokasi syuting. Namun sekarang, kita pasti akan jarang sekali melihat kebersaan mereka berdua ini. Ya, seperti yang kita ketahui, sinetron yang tengah mereka bintangi telah tamat. Namun kali ini Mimin mempunyai informasi terbaru, yang pasti membuat para fans baper. Dilihat dari akun fanbase, ada unggahan terbaru. Baru-baru ini, beredar foto Heiko Panerpeken dan Ranggajob secara diam-diam sudah bertemu di Bali. Apakah benar kabar tersebut? Sudah kita ketahui bersama bahwa Heiko Panerpeken dan keluarga tengah menikmati liburan di beberapa tempat. Salah satunya, Jogja dan Bali. Namun selain Heiko Panerpeken, Ranggajob ternyata ikut liburan juga. Belum lama ini, banyak akun fanbase yang mengunggah momen Ranggajob saat liburan. Salah satunya, momen Ranggajob tengah berada di Bromo. Namun ada yang bikin kita semua show, sekaligus bahagia banget. Ranggajob dan Heiko ternyata diam-diam ketemuan. Wah wah wah, Mimin sedang banget nih. Akhirnya sekian lama gak bertemu, mereka bisa bersama juga. Hal itu diketahui, memang bukan dari Instagram masing-masing keduanya. Melainkan dari beberapa akun fanbase. Kemudian, dari postingan itu, langsung menuai beberapa komentar dari warganet. Salah satunya, dari akun yang bernama Baby Maloko. Asalkan kita sabar aja. Kalau kita sabar, ternyata cedukan akan keluar sendiri. Ujar komentar tersebut. Nah, bagaimana komentar kalian? Tulis di dalam kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Pemeran utama, sinetron Samudra Cinta, yakni Heiko Pandarpacken dan Ranggajob. Mereka berdua ini, memang sudah tak asing lagi di telinga para fans Hayo Joper, maupun para penggemar Samudra Cinta. Karena kemampuan mereka dalam berakting, sukses membuat para fans menjadi baper karena kebersaan mereka. Namun, kebersaan mereka berdua ini, tentunya no gimmick dan no settingan. Hal ini dikarenakan kebersaan mereka berdua sering disorot kamera di lokasi syuti. Namun sekarang, kita pasti akan jarang sekali melihat kebersaan mereka berdua ini. Ya, seperti yang kita ketahui, sinetron yang tengah mereka bintangi telah tamat. Namun kali ini, Mimin mempunyai informasi terbaru, yang pasti membuat para fans baper. Dilihat dari akun fanbase, ada unggahan terbaru. Baru-baru ini, beredar foto Heiko Pandarpacken dan Ranggajob secara diam-diam sudah bertemu di Bali. Apakah benar kabar tersebut? Sudah kita ketahui bersama, bahwa Heiko Pandarpacken dan keluarga tengah menikmati liburan di beberapa tempat. Salah satunya, Jogja dan Bali. Namun selain Heiko Pandarpacken, Ranggajob ternyata ikut liburan juga. Belum lama ini, banyak akun fanbase yang mengunggah momen Ranggajob saat liburan. Salah satunya, momen Ranggajob tengah berada di Bromo. Namun ada yang bikin kita semua sok, sekaligus bahagia banget. Ranggajob dan Heiko ternyata diam-diam ketemuan. Wah, wah, wah. Mimin sedang banget nih. Akhirnya sekian lama gak bertemu, mereka bisa bersama juga. Hal itu diketahui, memang bukan dari Instagram masing-masing keduanya. Melainkan dari beberapa akun fanbase. Kemudian, dari postingan itu, langsung menuai beberapa komentar dari warganet. Salah satunya, dari akun yang bernama Baby Maloko. Asalkan kita sabar aja. Kalau kita sabar, ternyata cedukan akan keluar sendiri. Ujar komentar tersebut. Nah, bagaimana komentar kalian? Tulis di dalam kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.